Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Galapagos adalah sebuah kepulauan yang terletak di samudera Pasifik Timur, dan secara administratif merupakan bagian dari negara Ekuador di Amerika Selatan. Kepulauan ini terdiri dari 13 pulau besar dan beberapa pulau kecil. Pulau terbesarnya adalah Isabella yang memiliki panjang sekitar 129 km. Galapagos sangat terkenal di dunia karena telah menginspirasi Charles Darwin untuk menciptakan teori evolusinya. Pada tahun 1831, Darwin ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk terlibat dalam sebuah ekspedisi sebagai seorang ahli alam atau naturalis. Pada awal ekspedisinya, Darwin memiliki pemikiran seperti kebanyakan orang pada zamannya. Dia percaya akan teori penciptaan yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di muka bumi diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk aslinya. Tetapi setelah mengunjungi Galapagos, Darwin mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang flora, fauna, dan geologi dari berbagai tempat. Dia berpikir bahwa kehidupan di muka bumi tidak diciptakan sekaligus, melainkan melalui serangkaian proses yang berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Saat dia mengamati spesies-spesies di daratan, dia melihat bahwa mereka tampak mirip dengan spesies yang ditemukan di pulau-pulau lain, namun mereka tinggal di habitat yang berbeda. Darwin kemudian mengembangkan teorinya tentang seleksi alam. Darwin berpandangan bahwa organisme berevolusi secara bertahap melalui proses yang disebut sebagai seleksi alam. Dalam seleksi alam, organisme dengan variasi genetik yang sesuai dengan habitatnya cenderung memperbanyak keturunan dibandingkan dengan organisme dari spesies yang sama yang tidak memiliki variasi tersebut. Teori evolusi Darwin kemudian diterima oleh banyak orang setelah kematiannya pada tahun 1882. Selain dikenal sebagai kepulauan yang memberikan ilham kepada Darwin, Galapagos juga memiliki banyak spesies flora dan fauna endemis. Artinya, mereka tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Beberapa di antaranya adalah kura-kura raksasa Galapagos, iguana laut yang sering dijuluki sebagai Godzilla di dunia nyata, burung kormoran yang tidak bisa terbang, serta penguin Galapagos. Penguin Galapagos bahkan merupakan satu-satunya spesies penguin yang hidup di belahan bumi utara. Kepulauan Galapagos merupakan wilayah dengan banyak gunung berapi aktif dan mengalami letusan basaltik setiap tahunnya. Tempat ini memiliki sekitar 19 gunung berapi aktif yang menyebabkan Galapagos memiliki tanah subur. Meskipun terdapat beberapa letusan setiap tahunnya, Galapagos tetap dianggap sebagai rumah yang nyaman bagi banyak spesies. Di samping itu, kondisi lingkungan membuat Galapagos memiliki ekosistem pulau yang sangat unik. Lokasinya yang terletak di dekat garis katulistiwa namun menerima arus laut yang sejuk membuat campuran aneh daerah beriklim tropis serta sedang. Para ilmuwan telah mempelajari ekosistem kompleks ini selama lebih dari 180 tahun. Meskipun kepulauan ini dianggap sebagai wilayah yang cukup terpencil, Galapagos dihuni oleh setidaknya 30 ribu jiwa. Banyak dari mereka yang ikut serta dalam melestarikan keberadaan spesies endemis di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati